Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina muhammadin wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, allahu manfa'na bi'udhu minallahu muslimin, waji'allahu minas-salihin al-mukhlesin, amma'bah. Baik, topik fikir sekarang yang kita bahas adalah terkait dengan kasus janda meninggal tanpa anak. Nah, itu hukum warisannya bagaimana? Saya bacakan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz yang terhormat, kami mau bertanya mengenai hukum waris Islam untuk janda meninggal tanpa anak. Almarhumah kakak saya seminggu sebelum Ramadan meninggal dunia tanpa anak. Meninggalkan harta warisan satu unit rumah beserta isinya dan sejumlah uang. Termasuk uang ongkos naik haji yang almarhumah mau tunaikan tahun ini. Almarhumah tanpa anak memiliki satu orang adik laki-laki, dua orang kakak perempuan, dan tiga orang kakak laki-laki. Apakah boleh saya sebagai adik ingin menyewakan atau kontrak rumah almarhumah kepada kakak perempuan yang belum punya rumah? Uang sewa atau kontrak rumah dan uang peninggalan almarhumah sebagian untuk ongkos naik haji, yakni haji badal. Sebagian untuk infak atau sedekah atau wakaf atas nama almarhumah. Dan sebagian lagi untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Bagaimana hukum waris Islam untuk keluarga almarhumah, yakni kakak beradik? Dan bagaimana hukum waris Islam kalau ada wasiat almarhumah? Kami kakak beradik belum membuka surat-surat almarhumah. Misalnya mewariskan kekeponakan. Bagaimana ketentuan atau syarat yang sah berdasarkan hukum waris Islam apabila diwariskan kekeponakan? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih untuk kebaikan Pak Ustadz. Barakallahu fiq wa jazakallah khairan khairan khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam kasus waris yang harus ditunaikan adalah membayar hutang dan wasiat. Itu didasarkan pada ayat Al-Quran, banyak ayat. Allah itu selalu memasahkan, مِنْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُّسِي بِهَا أَوْدَيْنِ Sesudah ditunaikan wasiat atau hutang. Jadi itu diulang dalam beberapa ayat yang membahas tentang jatah-jatah warisan kerabat tertentu. Itu selalu diulang menunjukkan hukumnya memang wajib. Sebelum harta waris dibagi, maka harus diperiksa dulu surat-surat wasiatnya bagaimana, wasiatnya itu seperti apa, dan itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Tapi terkait wasiat atau hutang, yang didahulukan adalah hutang dulu yang harus diulangasi. Meskipun kalau menurut ayat itu kan didahulukan wasiatnya. مِنْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُّسِي بِهَا أَوْدَيْنِ Tapi hadis Nabi memberikan bahayaan. Hadis Nabi memberikan penjelasan bahwa Rasulullah itu mendahulukan pembahayaan hutang sebelum pelaksanaan wasiat. قَضَوْ بِدَّيْنِ قُبْلَ الْوَسِيَةٍ Kata hadis yang diriwetkan oleh Adir Midi dari Ali bin Abi Talib. Nah, ini menunjukkan berarti hutang harus ditunaikan dulu. Pada kasus ini, itu tidak ada keterangan ahli waris mayatnya punya hutang. Jadi kalau kita anggap tidak ada hutang, ya sudah. Tinggal wasiatnya yang masih dimungkinkan, ada wasiat. Karena ada kemungkinan di sini katanya, dimungkinkan memberikan wasiat ke keponakan misalnya. Nah, kalau memang ada wasiat itu, maka ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Nah, hanya saja, ya, aturan yang harus difahami dalam hal wasiat, wasiat itu hanya boleh untuk selain ahli waris. Jadi kalau untuk ahli waris, tidak boleh ada wasiat. Ya, didasarkan pada hadis misalnya riwayat Al-Nasmin Malik, yang Rasulullah itu mengatakan, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْتَى كُلَّذِ حَقِّنْ حَقَّهُ فَلَا وَسِيَةَ الْوَرِسِ Sesungguhnya Allah telah memberi hak, orang yang punya hak, masing-masing haknya, فَلَا وَسِيَةَ الْوَرِسِ Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada gunanya hukum-hukum jatah warisan, kalau ahli waris masih diberi wasiat. Jadi wasiat itu hukum masalahnya memang untuk selain ahli waris. Ya, boleh diwasiatkan untuk tetangganya, boleh diwasiatkan untuk orang miskin, boleh diwasiatkan untuk pembantunya, diwasiatkan untuk orang yang baik padanya, diwasiatkan untuk gurunya, diwasiatkan untuk muridnya, diwasiatkan untuk orang apapun, yang jelas, selain ahli waris itu aturannya. Keponakan boleh atau tidak? Dalam kasus ini keponakan boleh. Kenapa? Karena keponakan dalam kasus ini bukan ahli waris, karena mereka telah terhijab tam, gugur oleh adanya orang tua mereka. Jadi saudara-saudara ahli waris, itulah ahli warisnya. Sehingga anak-anaknya semuanya gugur oleh orang tuanya. Sehingga posisinya di sini boleh diberi warisan. Seandainya orang tuanya tidak ada, maka keponakannya tidak boleh diberi warisan, karena mereka menjadi ahli waris, mewakili orang tuanya. Maaf, wasiat ya. Maaf, wasiat. Tidak boleh diberi wasiat, mewakili orang tuanya. Maaf. Jadi semacam itu. Hanya saja ketemu dalam Islam, untuk wasiat itu maksimal adalah sepertiga dari seluruh harta. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu didasarkan pada sabda Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat tentang wasiat. Ada sahabat yang mau mewasiatkan setengah, dilarang oleh Rasulullah. Mau mewasiatkan dua per tiga, dilarang oleh Rasulullah. Lalu kemudian, wassulis, sepertiga bagaimana Rasulullah? Nabi menyetujih sambil mengatakan, wassulis. Wassulis, kathir, kata Nabi. Sepertiga itu sudah banyak. Berarti maksimal, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta. Nah, sisanya dua per tiga itu digunakan untuk warisan. Dibagi ke warisan. Baik. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana cara membagi harta warisnya? Nah, di sini kita tahu bahwa ahli warisnya di sini yang disebut adalah satu orang adik laki-laki, dua orang kakak perempuan, dan tiga orang kakak laki-laki. Berarti, ahli warisnya terdiri dari saudara dan saudari. Kan gitu ya. saudara dan saudari. Sayangnya di sini pernahnya tidak menjelaskan ini hubungan saudaranya seperti apa? Apakah sekandung, seayah, ataukah seibu. Karena itu kita gunakan asumsi umum saja. Hukum asalnya berarti sekandung semuanya. Gitu ya. Bisa kita pahami, berarti di sini ada ada empat saudara sekandung, dan ada dua saudari sekandung. Karena ceritanya tadi kan satu orang adik laki-laki, dua orang kakak perempuan, tiga orang kakak laki-laki. Berarti kan saudaranya empat. Satu sebagai adik, tiganya sebagai kakak. Dan saudari, saudari berjumlah dua. Bagaimana aturan waris untuk kasus ini? Ini kasus yang sangat-sangat sederhana. Begitu ya. Sangat sederhana sekali memecahkannya. Karena dalam kasus ini cukup dipecahkan dengan konsep taksib. Ya, ini bahwa laki-laki mendapatkan dua kali bagian wanita didasarkan dalam surat Anissa, ayat 176, Allah berfirman, وَإِنْ كَنُوا إِخْوَاتَ رِجَالَ وَنِسَاءً فَلِذْ ذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيَيْنِ Kalau mereka itu terdiri dari laki-laki dan wanita, rijalan wanisaan, saudara berupa laki-laki dan wanita, فَلِذْ ذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيْنِ Maka bagian laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan. Ayat ini menunjukkan berarti dalam kondisi ahli waris hanya saudara saja, laki-laki dan perempuan. Maka mereka menjadi asobah. Karena tidak ada penjelasan jatah warisannya berapa. Mereka tidak menjadi ahlul faridah, tapi menjadi asobah, langsung mendapatkan seluruh sisa harta itu, tapi ketentuannya dibagi dengan cara taksit laki-laki dua kali bagian perempuan. Karena laki-lakinya jumlahnya empat, perempuannya jumlahnya dua, berarti harga harta dibagi sepuluh tiap saudara mendapatkan dua per sepuluh atau sepuluh tiap saudari mendapatkan seper sepuluh. Ketika digabung semuanya dua per sepuluh dikalikan empat, delapan per sepuluh. Satu per sepuluh dikalikan dua, dua per sepuluh. Ditambah delapan, sepuluh per sepuluh pas. Nah itu jatahnya semacam itu. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan rincian, bolehkah mengkontrakkan rumah almarhumah yang hasilnya nanti digunakan untuk tambahan biaya haji, infak, sedekah, wakaf, untuk membantu saudara, dan lain sebagainya. Nah ini perlu dirinci dulu. Apakah harta warisan itu rumahnya tersebut itu mencapai angka dua per sepuluh? Kalau mencapai angka dua per sepuluh, kemudian harta tersebut menjadi hak salah satu dari saudaranya, maka menjadi hak dia untuk mengkontrakkan, terserah. Kemudian hasilnya diberikan kepada, disumbangkan, kemudian dibuat untuk membantu badal haji kakaknya almarhumah itu silahkan tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak mencapai itu, artinya ada jatah ahli waris yang masih terkandung dalam rumah tersebut, maka untuk mengontrakkan harus seizin ahli waris yang lain. Karena mereka itu mendapatkan hak di situ itu termasuk amwal mustarokah, ma'lum mustarokah, harta bersama. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan izin masing-masing. Kemudian hasilnya harus dibagi, ya, kalau pun dikontrakkan, harus dibagi sesuai dengan prosentase warisan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tidak boleh asal bagi tidak boleh. Dibagi menurut keinginan tidak boleh. Harus sesuai dengan prosentase warisan yang sudah dijelaskan tadi. Bolehkah disewakan pada salah seorang saudaranya? Tidak boleh. Karena mereka yang punya harta tersebut. Bagaimana mungkin mereka itu menyewa dari miliknya sendiri? Tidak boleh. Harus disewa oleh orang lain di luar. Kalau tidak mau begitu, berarti ya dibagi saja. Dijual rumahnya, dibagi, setelah itu masing-masing bisa menggunakan untuk yang lainnya. Gitu ya. Jadi itu pembahasan umum, apa penjelasan umum tentang hukum warisan kasus janda meninggal tanpa anak ini. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya. Ya. Betul? Harta tarikah itu termasuk apa kan? Tidak baju-baju peninggalan, buku-buku, pensil, dan sebagainya. Ya. Tarikah itu mencakup semua yang bisa dihitung sebagai harta. sekecil-kecilnya kecuali kalau misalnya ada benda yang sangat kecil dan itu tidak dihitung. Berharga tapi tidak dihitung dan orang itu rela andekan itu tidak dihitung. Maka itu termasuk sulh, ya. Masuk boleh berdamai karena itu. Misalnya peninggalannya adalah penggaris, pensil, ya. Karet. Jadi hal-hal kecil, ya. Mungkin sandal-sandal jepit. Itu kan orang mungkin tidak mengurus itu, ya. Nah, yang semacam itu. Hukum masalahnya sebenarnya tarikah itu. Harus dibagi. Seandainya ada yang mau dibagi, gitu ya. Tapi misalnya saudara itu melakukan sulh, melakukan perdamaian, melakukan kesepakatan. Sudah, yang ini kita pisahkan tidak masuk yang dibagi. Kita berikan ke salah satu di antara kita atau kita sumbangkan. Boleh. Tidak mau salah. Gitu ya. Nah, untuk Badal-Hajjah tadi betul itu dihitung sebagai Dain. Ya. Dihitung sebagai hutang. Ini hutang kepada Allah. Gitu ya. Dan hutang kepada Allah kan harus didahulukan daripada hutang kepada hamba. Makanya saya katakan tadi sebelum dibagi harus ditunaikan dulu hutangnya dan wasiatnya. Gitu ya. Hutang kepada hamba tadi memang tidak ada. Tapi hutang kepada Allah ternyata ada yakni niat untuk berhaji yang tidak kesampaian keburu meninggal tadi. Ya. Ada lagi? Apa tidak termasuk ingin membagi dengan hamba nafsu kalau kecil. Misalnya mereka berdamai tapi pada yang berharga itu begini. Ya. Kalau semacam itu boleh. Tetap boleh. Kan memang ada nasnya. Dikatakan hamba nafsu kan kalau tidak dihitung nas. Sementara as-sulh itu dinyatakan dengan dalil. As-sulh hujaiz kata Allah. Rasulullah. Sulh pesepakat terutama dalam urusan harta as-sulh itu ya. Itu boleh. Disaratkan hanya illa maharoma halalan ya. Kecuali yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Itu saja. Jadi batasnya itu. Jadi kalau as-sulh yang sifatnya terkait kepentingan manusia hak manusia tidak masalah. Ya. Kalau perdamaiannya itu kaitannya dengan yang diharamkan oleh Allah ya itu yang tidak boleh. tapi selama terkait dengan hak-hak hamba tidak masalah. Ya kan? Jadi masalah haji badal ya. Kalau saya dengar tadi pertanyaannya tidak ada wasiat dari beliunya jana itu untuk kalau saya meninggal ya maka padali saya untuk haji artinya sementara harta hatta waris itu kan terserah sudah ahli-ahli sendiri ya Pak. Kalaupun tidak dibadali untuk haji tidak masalah kan tidak boleh badal haji harus tetap ada. Kenapa? Karena haji itu rukun Islam kewajiban. Itu termasuk hutang kepada Allah sebagaimana hutang puasa Ramadan termasuk hutang puasa Nazar itu ada nasnya harus diganti. Ya. Jadi ada seorang wanita datang pada Rasulullah walaupun Rasulullah ibu itu mau haji tapi dia wafat sebelum haji apakah aku harus menggantikannya Nabi mengatakan gimana kalau ibu mempunyai hutang apakah kamu akan mengelunasinya? Begitulah hutang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Itu menunjukkan tetap harus dibayar ya hutang semacam itu berdasarkan nas itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada saya kira cukup kajian pagi ini kita akhiri Astaghfirullah